Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So saya penasaran sekali karena dari kemarin saya hanya melihat foto-fotonya saja Dan ya ini daripada channel obisaputra69 Dan jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys Jom kita tengok videonya let's go Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Malam Malam Wow Ya Allah guys Ya Allah Oh tinggi banget ya Kita boleh lihat dari sini guys Oh my god Oh ya disini aku enggak sendiri ya Aku ditemani sama Debbie Ini apa guys yang ini guys namanya guys Cantik banget gitu ya Warnanya kuning gitu Kayak kemasan gitu Polis apa namanya di BKLB ya Apa Pol PP Pol PP Pol PP Pol PP Oke ini adalah polis Pol PP Yang dipenangkutan di BKL ya Kalau mobil ini Oke sekarang kita lanjut dulu Dewan Bandar Raya Mobilnya gini Dewan Bandar Raya Oke Oke jadi disini kita boleh naik KL Hop on hop up Maksudnya kayak LH hop up itu Bas dua tingkat itu ya Oh Ini Inilah motor-motor Malaysia ya Wow Mantap Keren ya motor Malaysia ya R.A. King Oke sekarang kita lanjut dulu Tuh guys Ya Allah suasananya malam Nah kalau suasana malam Kalian boleh jalan dari sini ya Untuk menuju ke Tempat Jambatan Saloma Nanti kita ke ngopi Oke dari KLCC Oh itu depan bukan ya Bi biasa kalau malam kamu pergi mana bi Aku kan anak rumah Jadi aku gak kemalangan aku pergi Oh Oke Aku kan juga kan sama jawabku aja Kalau dia enak jeluskan Oh iya Oh iya Disini kita mampir lebih Disini sikit Oke Oke saya masuk kesini sedikit dulu Sementara saya sampai di Jambatan Saloma Kok ada 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 Nah itu guys Oh air mancur kecil Wih Ramai Oke ini bisa Bisa menjadi Apa ya Jadi kalau malam-malam Kita nanti kalau di Malaysia Bisa bisa ini guys Bisa apa namanya Bisa Tempat main disini nih Buat anak-anak Tukan sama anak-anak Barang kan Oke Keren banget sih Jadi gak sabar Jadi gak sabar guys Mau ke sana Asli Oke Di sebelah sana Kalau di belakang itu Lagi cantik ya Di belakang itu ada air mancur Tapi disini kita gak pergi ke belakang Kita mau pergi ke Ke jambatan Saloma Itu orang Indonesia Rame ya Jadi kalau malam hari Rame banget Ini kayaknya suasana Ini enak banget sih Kalau malam hari Karena dingin gitu loh guys Maksudnya sejuk Gak panas kayak siang hari Oke juga kalau malam Oke Nah kita udah sampai disini Berapa sewa ini bro Sengah jam 25 Sengah jam 25 Wajib Di KEL saja lah ya Ini KEL tak guna Max Ini apa ya Ini tak payah Tapi kalau abis Terantapan ini lah Oke Jadi kalau kalian mau guna ini Kalian boleh sewa Cuma 25 ringgit saja ya Oke lah Nanti apa-apa Saya mari sini bro Oke bro Oke mantap Bagus juga abis ya Itu kalau kita mau tewa gitu Biar gak capek gitu ya Pakai app gitu ya Oke sekarang kita udah sampai disini Banyak kan Oh orang Arab Masya Allah Pakai bahasa Bahasa Allah Ya Allah Guys Masya Allah Cantiknya Ya Allah Oh my God Oke Public bank Oke masih ada pembangunan disitu guys Di depan Ini ini tembok yang Apa yang kurung Sering tadi kita kesini ya Tapi jarang-jarang Saya datang kesini Waktu malam Sekarang saya sempatkan dulu Untuk pergi waktu malam Bersih gitu loh guys Disitu Coba kita lihat nih Dari tadi ya kan Istilahnya Pinggir jalan kanan kirinya Itu bersih gitu loh guys Gak ngerti kenapa Kok bisa gitu Dan disiplin aja orangnya Istilahnya gak buang sampah sembarangan Itu sih kerennya Di malam ini namanya Di Sudirman ya Dulu ini gak ada lampu Sekarang udah ada lampu Ada Orang-orang Putu Oh ini budak Berniaga mungkin Kalau ada ya Oke Oke Di BKN Dewan Bandaraya Tolong Nah Ini yang aku Maksud Kalau Kesini Ini adalah Kuburan Oh Oh guys Baru tau guys Ada kuburan disini Dari kemarin-kemarin Kita react juga Istilahnya Jarang sekali ada yang ngeliput disini ya Oke Ini adalah kuburan Assalamualaikum Ya Ada kuburan Kuburan Saloma Tapi banyak ya Oh Kuburan disini kita gak tater ya Kalau liat kuburannya itu Terang Maksudnya Bersih ya Kuburannya Oke Sekarang kita Masuk dulu Ke dalam Oh jadi ada kuburan Saloma Kuburan Saloma Berarti Di sebelah jembatan Itu ya guys Saya baru tau Asli Baru tau ini Bener Baru tau Ya Allah Masya Allah Nata ada keburan juga disitu ya Gak ada penutupan jalan ini ya Jadi kalian boleh Boleh lah Kesini Bawa-bawa pasar Ramai Untuk jalan kaki Sananya Kalau disini guys Selain di Solo itu Malam-malam Jarang banget sih Jalan kaki Kemarin pernah liat kan Saya sama Koji Jalan kaki itu Ya Gak ada yang lain Kecuali kita berdua doang Jarang banget Mungkin kalian gak percaya ya Dulu mula-mula Buka Jambatan ini Aku buat video Pertama buka dulu Mula-mula 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 Masya Allah Oke Jadi disini rambai ya Masya Allah Guys Kita boleh melihat Kecantikan Jembatan Saloma Ini guys Allah Jadi ada warna Emas disini Warna biru Sama warna merah Jadi Oh deket banget Berarti ya Warnanya akan berubah Nanti ya Hmm Oke Jadi warnanya Berubah-ubah Mungkin ya Ini banyak orang-orang Ini dia Orang malas Dia disini Wah Keren Mantap jiwa sih Guys Jadi kesini Itu kayak Wow Hai Jom Kita boleh lihat Kalau dari sana Tadi kayak kecil gitu kan Ketika masuk Ya Allah Gede banget Ini sejarahnya Oke Pintasan Saloma Jadi ini ada Keterangannya ya Ada tulisan apa Semua Ada bahasa Arabnya Ada bahasa Inggrisnya Ada bahasa Malam Oke Pintasan Saloma Mula dibuka pada tahun 2020 Dan merupakan Laluan perjalan kaki Bertingkat terpanjang Tempat yang di Malaysia Mereka bentuk Pintasan Saloma Diilhamkan dari Gubahan tradisi Sirih Jungjung Dan simbolik Kepada konsep Perpaduan masyarakat Melayu Pintasan Saloma Menjadi penghubung Utama Perjalan kaki Di antara Kuala Lumpur City Center Atau KLCC Dan Kampung Baru Jarak keseluruhan Pintasan Saloma Adalah 370 meter Dan struktur utama Pintasan Saloma Adalah Laluan Perjalan kaki Bertingkat Yang Berbumbung Sepanjang 6-9 meter Oke 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 Guys Jadi Dijelaskan Di situ Semua ya Mantap Cantik Dalamnya Guys Warnanya Juga Masuk Dari Dalam Itu Kita Boleh Lihat Warna Kuning Merah Birunya Itu Oke Jadi Kalau Di Dalam Keren Ya Allah Keren Keren Mantap Jiwa Disini Sekarang Banyak Rapit Rapit Iya Ini Rapit 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 Oh iya Cina orang Indonesia udah pada balik ya kalau dulu disini ada tulisan oke banyak yang foto-foto lagi Oh berarti nih Oh Salomanya itu hanya beberapa 6 Oh iya benar-benar sih jadi panjang jembatannya 370-an ya kan tapi untuk daun-daunnya itu aja cuman 60.000 dan itu keren banget sih sampai sini aja masih rame guys ada skala tempat juga oke jadi setelah kalian sampai sini jadi kalau foto disini guys view yang enggak kalah menarik ya iya juga tuh ada Masya Allah berarti ini pusat dimana tempat untuk ke orang-orang itu menikmati guys istilahnya tempat yang indah di Malaysia so ya dan kita kalau foto disini itu kelihatan semua antara jembatan Saloma terus dengan KLCC juga guys wuuh mantap oke itu penjelasannya tadi masih dibaca sama beberapa orang ya wuuh cantik guys betul oke jadi setelah kalian dari atas nah nah foto disini nih weh kelihatan kalau kalian di Malaysia kan kalau kalian mau turun ke bawah disini kalian boleh menggunakan lip nih lipnya ada di sebelah sini tapi disini aku mau pakai tangga aja biar gimana kita sejam oke wow cantik betul nah kalau foto disini juga bagus ini guys kita boleh beli makan bro Hai pada makanan juga oh my god oke setelah kalian dari atas tuh sekarang kita turun dulu oh enggak oke makanan di bawah juga enggak enggak kalah menarik ya sama yang di atas kenapa soalnya disini kita boleh beli makan oke ada restorannya juga ya kita beli disini oke ini mungkin snack snack gitu guys ya ada ada apa aja nih coba kita lihat Hai ayam gunting kita mau beli jagung belum ada bang ada ada oh tinggal dua oke lah beli berapa satu bro tiga tiga ringgit oke jadi kalau kalian habis foto-foto di atas tuh ya tuh di atas kalau kalian sudah selesai foto atau jalan kalian kalau mau makan jagung atau minum boleh kalian turun ke bawah ya harga dia tiga ringgit saja atau sembilan ribu rupiah kalau yang itu agak susah makannya nanti guys jadi sini ada ayam gunting kirau oke ayam 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 sayang pepsi bagaimana itu pepsi ordered jina pepsi itu pedas jadi dah pedas nggak pedas tapi mau potol kecil kecil ya kitaницу-lelfull oke waktu kalian jalan-jalan dalam di atas nah jambatang selomba pembulat ночor dam DOMI siapa CDC susah tidak Oh, ini pakai tepung aja lah ya? Iya, batang tepung aja, Bang. Terus langsung goreng? Ya. Kampung Badu terkenal dengan sejarah Kampung Badu 13 Mei. Nanti. Jangan manja sangat lah, Bang. Oke, dia dikira orang Sabah gitu. Mungkin karena bahasanya mungkin hampir sama gitu. Gak tau juga sih kenapa mereka bisa ngomong gitu. Ini langsung digoreng gitu ya? Iya. Dia... Kocet jadiski dengan black pepper. Oh. 4 ringgit. 4 ringgit. Mau sosis? Mau sosis? Sosis, black pepper. Itu aja ya? Ayam? Ayam punting memang sedak lah. Bayar dulu bos. Itu bos saya. Iya. Ini bos saya. 9 ringgit. 9 ringgit. Kalau rupiah berapa? 9 ringgit berarti 20 ribuan lah. Ah, 20 ribu. 20 ribu. 20 ribu. Kalau sini sana abang. Abang. Ah, ah. Kek-kek pati kan? Mbak, 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 mbak. Masya Allah. Mbak, mbak. Mbak, mbak, mbak. Mbak, mbak. Oke, siap. Oke, alright. Bukan. Jalan saja. Oke, bro ya? Bang. Oke. Menyenangkan sekali. Ya. Oke. Setelah kita beli lagi. ini kita geser sedikit disini sini ada minuman milo milo es ori kalau haus malam-malam ya ya Allah ini apa nih Oh makanan street food ya Oh bakar ya Pak makar oke nanti kita mereka ya kurang suka saya ada makanan kayak gitu juga enggak enggak begitu suka guys yang ya bakar-bakar gitu enggak tahu kenapa gitu kayak enggak enak aja enggak pernah nyicipin juga tuh banyak makan sini biar Oh ramai juga lah banyak bodi sih memang tempat makanan yang jalan disini kita pun boleh beli makan ya untuk buntut gini Ayo kita sambung lagi videonya Oke mau naik lagi ya Oke jadi setelah kalian beli makan di bawah perlu kalian tahu di atas ini kita enggak boleh bawa makan atau maksud saya enggak boleh duduk makan-makannya Oke Hai jadi memang dilarang tinggalkan dulu jambatan ini makan disini guys Oke keren ini gratis ya Hai kalian enggak payah bayar untuk datang sini Oke mantap sih iya kan ini jembatan fasilitas umum gitu kan ini kalau lagi sepi terus kita putus sendiri guys keren banget sih asli jadi kita jadi kayak wow penampilannya keren banget Hai pedi kayaknya lampunya udah berubah ya guys ya ah memang berubah-berubah gitu ya Oke habis dari biru gitu terus ke emas ping gitu Oh ini apa ini Oh itu apa guys yang di ini guys yang dia nih lampu-lampu yang ada air atau asap nih apa nih kenapa saya tak paham Oh ini mungkin cuman air hajo air saja guys disemprotkan agar supaya lebih sejuk Oke bagus ya Oke berhubung kita udah buat bijinya disini tuh kita jumpa di depan sana ya tuh kemudian malam pagi terambah di sini karena saya tinggalkan dulu tempat ini soalnya mau pergi ke ke suatu tempat mungkin nanti kita akan jumpa di depan sana ya oke 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 setelah kalian di jangan belum oke setelah kalian habis dari jambatan Saloma kalian kembali ke sini kita kembali ke sini ya Allah Oh my god gede banget ya ini jalan Salomonya ada di sebelah tanah ya ah oke kembali ke sini sebab saya mau cari-cari sesuatu di sini mantap lah Bang Obini jalan-jalan aja kerja aja kan Masya Allah menyenangkan sekali ya ya Allah ya Allah Masya Allah eh ada hon tuh biasanya sepi gitu kenapa ada hon tadi ya Allah jalannya bisa kita lihat ya indah banget jadi kayak lebar banget gitu guys sama aja kayak di Jakarta ya ketika saya di Jakarta juga di GI dan lain sebagainya di beberapa tempat emang sama seperti ini guys keren sih tapi di sini karena ada iconnya icon icon ya bukan icon kalau icon tuh air conditional oh my god jadi kalau kita lihat itu emang luas juga guys tapi gak ngerti lah soalnya kita belum pernah ke Malaysia juga gitu kan kalau kita lihat sebatas mata telanjang kita ya luas seperti itu untuk apa jalan-jalannya ya banyak banget nih turist-turist gitu ya yang tadi itu ya oh ada mobil Apanza Apanza ya ini Apanza ini tuh yeah bre itu orang-orang idea guys Insya Allah akhirnya kita kembali kesini Tidak seperti yang saya ucapkan tadi guys Jadi panas ternyata Bukan dingin gitu Sejuk kan Oke jadi hanya setakat itu saja Kalau kalian mau ke Malaysia jangan lupa Jalan-jalan seperti saya ini Dari depan Petronas KLCC Menuju ke Saloma Terus balik lagi ke sini guys Jadi Apa-apa benda saya akan akhiri video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke guys sudah selesai videonya So itu tadi ya jembatan Saloma Tempat yang gratis untuk kita Kunjungi ketika ke Malaysia guys Dan antusias banyak sekali sih Istilahnya turis-turis juga yang datang ke situ Untuk melihat dan menikmati Pemandangan yang ada di sana Dan kalau kita tengok tadi Itu pemandangannya sangat-sangat indah sekali guys Bener indah banget gitu Istilahnya ada jembatan Terus abis itu bangunan-bangunan yang tinggi Terus ada KLCC So itu icon banget Istilahnya dari Ya dari kita kecil sampai sekarang Malaysia ya begitu gitu kan Dan masya Allah ya Kita boleh lihat juga Yang patut kita contoh adalah Masalah kebersihan di sana So sangat-sangat clear banget guys Jadi kalau kita lihat dari awal Abang Obi ini Membuat video itu Hampir tidak ada sampah sama sekali guys Istilahnya karena mungkin Di pusat kotanya gitu Jadi memang bener-bener bersih banget Allah wakbar Itu patut kita tiru Dan disiplin ya Kedisiplinan kita Terhadap istilahnya kebersihan lingkungan Itu harus ditingkatkan guys Bener Jadi kalau kita istilahnya jalan-jalan Ke kota Ataupun jalan-jalan ke Jakarta Ke tempat-tempat ya indah di Indonesia gitu kan Tetap kita harus menjaga kebersihan Jangan sampai istilahnya buang sampah sembarangan So terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah tengok video ini guys Jangan lupa untuk di like share komen Dan subscribe channel ini Terima kasih Abang Obisa Putra Semoga kita diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita sehat selalu Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah betaka bencana terbala Serta berbagai macam penyakit Amin Amin Ya Rabbala Amin Terima kasih Saya pembina untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!